Kita akan berbincang langsung dengan Mbak Titi Anggera ini. Mbak Titi, kalau setelah kemarin revisi Undang-Undang Pilkada ini gagal gitu kan, lalu ada putusan MK balik lagi. Sebenarnya ada lagi nggak sih yang bisa kita waspadai dalam pengiliran Pilkada Serentak ini, terutama untuk mengawal kualitas demokrasi? Ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kan dia membuka keran dan saluran pada pencalon yang lebih inklusif. Sejumlah partai memanfaatkan, tetapi karena memang putusan itu terbit tanggal 20. Hanya kurang dari 7 hari lah sebelum pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus. Jadi konfigurasi atau rekonfigurasi itu tentu tidak bisa optimal, meskipun dia memberikan ruang bagi partai-partai yang memang ingin dan punya kader yang potensial, dan suaranya sesuai dengan persentase yang diatur di putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di sejumlah daerah ada faktor sosial politik di tingkat lokal yang juga tidak bisa diselesaikan dengan hanya putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas perolehan suara. Contoh, kuatnya petahana. Jadi ketika petahana begitu kuat, lalu juga petahana mampu memberi insentif kepada partai-partai yang lain, serta partai lain belum sepenuhnya, mampu pulih dari turbulensi pemilu legislatif, sebut saja begitu, internal belum terlalu solid, kader juga mediocre bisa dikatakan, maka pilihan pragmatis mengusung figur yang kuat itu menjadi pilihan. Dan ini memang lebih banyak pada level kabupaten-kota. Untuk provinsi, partai lebih tertantang untuk memperlihatkan eksistensinya. Karena kenapa? Karena pada tingkat provinsi itu kan sorotan dan spektrum publik untuk memperhatikan itu lebih besar dan lebih kuat. Artinya Anda mau katakan kabupaten-kota ini lebih rentan sebetulnya? Sangat rentan. Untuk begal suara gitu? Betul, betul. Sangat rentan. Karena pertama, untuk mendapatkan tiket pencalonan harus ada rekom dari DPP. Dan kalau kita cermati sentralisasi pencalonan itu, kan hampir semua partai sudah mengumumkan rekomendasinya. Jadi kalau Mas Radi lihat kantor-kantor partai itu banyak sekali berseliwaran aktor-aktor politik daerah tingkat kabupaten-kota yang sedang berjuang mendapatkan rekom. Nah rata-rata mereka ketika putusan MK itu terbit, itu sudah memperoleh rekom dari sejumlah partai. Saya mencoba mengumpulkan data untuk calon tunggal, itu yang data saya kumpulkan di tingkat kabupaten-kota saja ini belum komprehensif. Karena belum betul-betul final sampai hari ini, baru berdasarkan berapa banyak partai yang mendukung, di tingkat kabupaten-kota itu sudah lebih 20 daerah. Jadi bandingkan dengan 2020 yang 25 daerah ya, walaupun 2020 itu hanya 270 daerah yang pilkada. Apalagi sekarang kita pilkada serentak seluruh wilayah Indonesia. Kalau antara rentang 2017 sampai 2020, total daerah yang pilkada calon tunggal itu ada 50 daerah. Karena itu kan di 2017 sampai 2020 itu seluruh wilayah Indonesia kan hitungannya. Nah itu 50 daerah. Dugaan saya tidak akan bergeser, bahkan bisa mungkin meningkat begitu. Kalau tingkat provinsi, kita lihat sulsel yang tadinya potensi calon tunggal, tiba-tiba tiga pasangan calon. Ya terima kasih kepada MK, Partai Buru, dan Partai Glora gitu ya. Lalu kemudian juga Jawa Timur. Jawa Timur tuh iri loh saya sebagai warga Banten, walaupun saya punya calon gubernur perempuan ya. Tiga calon gubernur perempuan. Itu masa depan politik Indonesia. Ketika kemudian keran partai dibuka untuk mengusung kadernya, dan mereka ingin membuktikan eksistensinya di basis, tiga calon gubernur perempuan. Dan itu masa depan pilpres kita. Karena kenapa sumber rekrutmen yang paling efektif adalah pilkada. Kita berharap justru ini menjadi pintu masuk rekonstruksi ambang batas pencalonan presiden. Kalau simulasi yang sama antara pilkada dan pilpres dilakukan, contoh pada saat pilpres, partai semua yang punya kursi di DPR bisa mengusung calonnya. Sekarang kan yang masuk parlemen DPR kita delapan partai. Delapan partai itu bisa semua mengusung calonnya. Delapan calon kita punya potensi. Partai yang punya kader perempuan mumpuni, tidak perlu ragu. Misalnya di Jawa Timur, Ibu Khofifa. Orang yang dari sisi gerakan malang melintang. Burisma. Dan ini unik nih, Ibu Khofifa dan Burisma sama-sama turun dari Menteri Sosial ke... Oke, ini keunikan tersendiri betul. Lalu kemudian yang ketiga, Luluk Nur Hamida. Orang yang sangat, apa namanya, kritis soal RUU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu RUU PPRT. Keberpihakannya pada isu perempuan, humanisme dan lain sebagainya, sangat teruji. Semua ini tokoh nasional. Jadi inilah yang harusnya dibeli ruang. Saya yakin, kalau partai buruh lebih cepat mengajukan permohonan ke MK, MK bisa memutus lebih cepat, rekonfigurasi dan rekonsolidasi itu lebih merata sampai ke kabupaten kota. Ini memang soal momentum saja. Bagaimanapun ya, kita tidak bisa memutar waktu ya. Tapi ini sudah luar biasa dampaknya bagi Pilkada Serentak 2024. Oke, implikasi para calon tunggal yang banyak sekali terjadi di kabupaten kota, apakah juga akan merubah konfigurasi politik nasional nantinya ke depan, 5 tahun ke depan? Iya, beberapa yang muncul dari data yang saya punya ini contoh misalnya yang kemungkinan besar, itu Surabaya. Lalu kemudian juga Pasuruan, Bojonegoro. Bojonegoro ini unik, karena biasanya yang menjadi calon tunggal itu petahana. Karena modal politik, modal kapital sosialnya luar biasa. Apalagi kemudian kalau dia figur politik, politisi yang lincah, yang kemudian punya pendekatan politik bagus. Tapi di Bojonegoro, petahananya tidak maju. Yang maju adalah adik Mensesnek. Dan memborong hampir semua partai politik. Nah ini ada faktor apa? Apakah replikasi Pilpres di Pilkada, ataukah ini politik balas budi, pada orang-orang dekat di tingkat kekuasaan. Jadi satu sisi calon tunggal menampilkan fenomena-fenomena baru. Kalau dulu memang yang dominan itu 90% lebih adalah petahana yang menjadi calon tunggal. Sekarang ternyata ada juga relasi dengan kekuatan-kekuatan politik nasional ya, kalau boleh dikatakan. Tapi contoh di Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, ada tiga kabupaten kota calon tunggal dari tujuh. Bayangin Mas Radi. Tiga dari tujuh calon tunggal. Kota Pangkal Pinang, Bangka, dan Bangka Tengah. Dan semuanya kader PDIP. Jadi pada dasarnya semua partai itu punya kader yang jadi calon tunggal. Dan kalau kita lihat, kalau sudah bicara calon tunggal itu tidak kenal Kim Plus dan oposan Kim Plus ya kira-kira atau kontra Kim Plus. Ada yang fenomena Bojonegoro tadi. Dia bukan petahana, tapi dia terafiliasi dengan kekuatan politik nasional. Ada seperti fenomena di Bangka Belitung, kader partai politik yang sangat kuat, tapi dia petahana tiga-tiganya. Nah ini menjadi menarik, tinggal kemudian respon publik yang harus paham betul apa opsi-opsi yang mereka punya ketika berhadapan dengan calon tunggal versus kota kosong. Kota kosong itu tadi. Nah ini saya menarik, kita akan bahas sedikit lagi nih. Kita dulu pernah membahas sebenarnya calon tunggal versus kota kosong ini, Mbak Titi. Kalau diberi pemahaman politik, warga-warga di daerah yang memiliki calon tunggal, kan Mbak Titi pernah mengatakan, sebenarnya ada peluang untuk warga atau civil society mengampanyekan kota kosong. Sejauh ini realisasinya bisa nggak, masih bisa nggak diimplementasikan di beberapa daerah yang punya calon tunggal? Mengampanyekan kota kosong tidak dilarang, tidak ada pidananya, dan juga merupakan hak dari warga negara. Yang tidak boleh itu tadi ya, mengampanyekan, melarang, mencoblos seseorang. Menggunakan politik uang, intimidasi, hasutan. Tapi kemudian kalau mengajarkan, kita punya pilihan yang lebih baik, punya kader daerah yang lebih mumpuni, kasih kesempatan kader-kader lain untuk maju, oleh karena itu coblos saja kota kosong, supaya kita diulang pilkadanya dan lebih beragam pilihannya. Itu tidak ada masalah. Dan pilkada kalau dimenangkan oleh kota kosong, diulangnya tahun depannya. Bukan berarti 5 tahun berikutnya. Nah itu misleading ya, karena jelas-jelas di pasal 54, ayat 2 undang-undang pilkada kita disebutkan, dalam hal calon tunggal kalah, itu pilkadanya diulang di pemilu berikutnya, 54D ya. Jadi ini juga harus disosialisasikan, karena hoax itu rentan sekali untuk muncul, apalagi spektrum kontestasi itu berpusat di daerah-daerah dengan pemilih besar. Lihat saja nih. Rentannya satu tahun ya? Betul, rentannya satu tahun. Pasti beberapa waktu ke depan, perhatian kita di provinsi dengan populasi atau pemilih besar. Jawa Tengah itu luar biasa, Perang Bintang. Jawa Timur menarik dari sisi laboratorium politik ya. Apalagi kemudian juga Banten, head to head-nya. Banyak sekali daerah yang head to head, dan itu akan menarik perhatian masyarakat, tapi jangan lupa, kita punya daerah kita sendiri yang juga pilkada. Masing-masing kebupaten kota juga punya pilkada, dan ini juga harus jadi perhatian. Kalau memang, ini saya bertanya lagi soal tadi, rentang satu tahun diulang kembali, kalau memang kota kosong menang, ini apakah akan juga merusak tatanan pilkada serentak yang misinya semua akan disenggarakan serempak dalam satu waktu begitu untuk pilkada serentak. Tapi jangan dijawab lu Mbak Titi, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Breaking News Kompas TV segera kembali. Terima kasih.